Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 warasul yakin at-taqwa wa ridho bitakdirillah, sedang pokoknya atau pangkalnya yakin adalah taqwa dan ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak akan bisa disebut orang yang yakin, seyakin-yakinnya kalau tidak memiliki taqwa dan tidak ridho terhadap pembagian dari Allah subhanahu wa ta'ala sekarang mari coba kita lihat apa penjelasan Imam Nawawi mengenai hal ini wal makolatu alaqomisatu wal arbanguna utawi makolah kan nomor 45 anin nabi dan ceritakan sakin kanyung nabi yang satu ini kanyung nabi yuku kola al-mahabbadu filah al-mahabbadu utawi deman filah wa ta'ala halimu wa fasca w collar serwa wa hiya utawi ma'abbadu filah hi ku anta buddahu ing mengen to nyumbah dan shacas ümü afu mewo aslah surma afati ensuring Amin memiliki Sufi Yatir Salafumarotibah. Nah, karena apa? Di dalam dunia sufi itu ada tiga tingkatan. Jadi, cinta kepada Allah merupakan asas daripada mahrifat. Nah, penjelasan Imam Nawai bahwa dalam dunia sufi itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, tingkatan syariah, yang ketua, tingkatan mahrifat. Dan yang ketiga, tingkatan mahrifat. Apa yang disebut syariah wahiyya indahum ibadat Allahi ta'ala li'annaha al-maqsuda minasyari al-latihiyya indal-futoha. Jadi, yang dimaksud syariah, menurut mereka ini, ahil sufi, itu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, ibadah itu melaksanakan syariah sesuai dengan hukum fidih dan hukum-hukum yang Allah jelaskan sub'al. Yang Allah jelaskan kepada kita, itu kan dengan kata lain, kita menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah yang termaktub dalam syariahat seperti Al-Quran dan hadis. ibadah, ibadah, ibadah. Yang kedua, jalan forikoh. Yang dinamakan torikah itu menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan ilmu dan amal. Jadi, kalau syariahat itu melaksanakan hukum-hukum Allah. Kalau forikoh itu adalah menuju kepada Allah dengan ilmu dan amal. Dan yang ketiga, ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu mengetahui batin atau rahasia dibalik segala sesuatu dan ma'rifat. Ma'rifatullah itulah buahnya dari syariahat dan forikoh. Wa'na'ifatuh ay al-imtina alisu'ali minal khorqia A'ifah itu apa? A'ifah itu menahan diri dari meminta sesuatu kepada mahrum. Apa tidak pertentangan rasanya? Tidak. Setelah orang kan beda-beda. Ada yang dia ketika ingin mewujudkan sesuatu untuk mintanya kepada mahrum. Ada orang-orang yang didatikan cukup minta kepada Allah maka nanti mahrum akan mengantarinya. Ala'iku ala matul yakini Jadi, A'ifah itu menjadi tandanya yakin. Wahia iatikudu anallaha ta'ala qadiruna ala kulis sya'in. Apa yang dimaksud yakin? Jadi, A'ifah itu menjadi tanda seseorang yakin. Apa itu yakin? Yakin itu adalah keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berkuasa atas segala sesuatu. Allah kuasa mewujudkan keinginan kita tanpa kita harus minta tolong kepada orang lain minta tolong hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha puasa maha pemberi rezeki terhadap semua yang hidup mengaiti qadiruna rizkola yasiru ilaihi illa bisa wakillahi ta'ala ilaihi jadi sebetulnya rezeki lah yang oleh Allah digiring untuk menghampiri kita cari kita minta atau tidak rezeki akan mendatang kita itulah jiri-jiri orang yang yakin terhadap inna allaha ala kudisya'in qadir wa inna allaha al-razaq wa rito bitakdirilah dan rito dengan takdir Allah wa huwa suruh lulukalubi bima kudarau kudarau wa ta'ala alaihi minal murri wal hulwi wa bima kudarau rito terhadap takdir Allah itu apa yaitu kita rito ikhlas menerima dengan senang hati terhadap apapun yang Allah takdirkan kepada diri kita kita ditakdir bagus bahagia dan rito ditakdir buruk bahagia dan rito sampai terus keluar keluar dari keburukan tersebut disayang lagi hikmahnya al-mahab batu asasul ma'rifah ma'ab itu menjadi fondasinya ma'rifah menahan diri meminta kepada makhluk itu menjadi tandanya keyakinan warasul yakin takwa jadi pokoknya yakin adalah takwa dan rito dengan takdir Allah subhanamu wa ta'ala mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini robbal dan rito takwa minna innaka antas sabi'un alim watum alayna innaka antas tawakun rahim subhanat terima kasih terima kasih